Ya, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU secara resmi telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan presiden tahun 2024 berdasarkan nomor urut pasangan Capres dan Cawapres, nomor 1 Anies Caimin, nomor 2 Prabowo Gibran, dan nomor 3 Ganjar Mahfud. Ketiga pasangan Capres dan Cawapres ini akan memperbutkan suara dari sekitar 204 juta rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Maroke. Lantas bagaimana demografi para pemilih yang mendominasi dan menjadi pemilih kunci yang akan menentukan pemenang dalam pemilu dan pil pres mendatang? Berikut kita simak data peta pertarungan pemilu 2024 melalui infografik berikut ini. Pertama Pemirsa, sejumlah 204,8 juta rakyat Indonesia akan memilih pemimpin bangsa untuk lima tahun ke depan. Secara demografis, jumlah pemilih tetap berdasarkan jenis kelamin lebih banyak pemilih wanita. Pemilih pria sebanyak 102.218.503 orang, sedangkan pemilih wanita mencapai 102.500.000. Maksud kami 102.588.719 orang atau berselisih 370.000 orang. Sementara data pemilih dalam negeri mencapai lebih dari 203 juta dibandingkan pemilih di luar negeri yang hanya 1,7 juta orang. Berikutnya Pemirsa, kita akan membahas mengenai dalam daftar pemilih tetap atau DPT 2024 di KPU, Pulau Jawa masih menjadi luang lumbung suara terbanyak dengan total 115 juta orang atau sekitar 56 persen dari total pemilih. 5 provinsi dengan suara terbanyak berasal dari Jawa Barat 35,7 juta, di Susul Jawa Timur 31,4 juta, dan Jawa Tengah 28,3 juta. Sementara Sumatera Utara 10,9 juta, dan Banten 8,8 juta, sedangkan Provinsi DKI Jakarta dengan 8,3 juta. Berikutnya Pemirsa, pemilu dan pemilihan presiden mendatang juga akan didominasi oleh suara dari pemilih muda. Pemilih milenial yang lahir antara 1981 hingga 1996 merupakan pemilih terbesar dengan jumlah mencapai 68,8 juta orang. Disusul pemilih dari generasi X atau kelahiran 65 hingga 80 dengan jumlah pemilih mencapai 57,4 juta orang. Sedangkan kelompok pemilih terbesar ketiga ditempati oleh generasi Z atau pemilih yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Pemilih lain berasal dari generasi pre-boomer 3,5 juta orang, baby boomer 28,4 juta orang, dan pemilih dari kelompok usia di bawah 17 tahun yang telah menikah hanya 6.000 orang lebih. Dan itu dia tadi Pemirsa. Beberapa data-data yang kami paparkan dalam infografik mengenai peta pertarungan pemilu 2024. Data tersebut menunjukkan kelompok muda memiliki suara signifikan dan akan menentukan menjadi penentu dalam pemilihan umum dan pilpres mendatang. Karenanya pertarungan antara ketiga pasangan Capres dan Cawapres akan ditentukan visi dan misi yang menarik serta memiliki keterikatan langsung dengan kelompok muda untuk mendulang suara terbanyak. Terima kasih.